Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Nika Marendra dari dietmentoring.com Di video kali ini saya akan membahas topik tentang Mengapa setelah Hari Raya Idul Fitri Banyak orang yang berat badannya bertambah secara drastis dan tiba-tiba Ini untuk melanjutkan video sebelumnya Dimana saya membahas mengapa pada saat Hari Raya Idul Fitri Banyak orang yang menjadi sakit atau masuk rumah sakit Sehingga rumah sakit menjadi padat Ini jam berapa sih? Jam 6.10 Kita akan percepat Ininya begini Orang menjadi obesitas atau menjadi berat badannya bertambah Secara drastis pada saat setelah Hari Raya Sudah pasti itu terjadi karena dua hal Pertama, pada saat Hari Raya biasanya orang akan Kurang istirahat, kurang tidur terutama Terutama malam takbir Orang biasanya akan takbiran sampai malam Juga akan menyiapkan makanan-makanan besok sampai malam Dan itu tidak masalah Mau tidak mau itu pasti terjadi Kemudian seharian mereka akan Jalan-jalan silaturahim ke rumah orang-orang Dan ngobrol dengan teman-teman sampai malam Dan konsekuensinya Saya tidak mempermasalahkan ini Tapi saya ingin memberitahu konsekuensinya ini begini Padahal saat Anda kekurangan tidur Kurang istirahat Sudah pasti nanti tubuh akan mengalami kondisi stres Nah pada saat stres itu Maka hormon kortisolnya akan tinggi Hormon kortisol itu hormon stres ya Nah pada saat hormon kortisolnya tinggi Otomatis nanti akan Meningkatkan produksi gula darah Nah kalau gula darahnya tinggi Maka kelebihan gula nanti akan Dikonversi atau diubah menjadi lemak Jadi gula darah itu kan gak boleh lebih dari 75 sampai 125 MBDR Atau setara 1,5 sendok teh Gula pasir lah ya Nah kalau lebih dari itu Nanti kelebihannya Harus segera diturunkan Karena kalau lebih dari itu kan berbahaya Harus diturunkan Nanti akan diubah jadi lemak Dan disimpan Alasan kedua Karena makanan Ya mau tidak mau pada saat hari raya itu Biasanya orang akan Makan makanan yang tinggi gula Dan tinggi karbohidrat Anda akan makan lontong Anda akan makan Nastar Anda akan makan Apa namanya Putri salju Makan Lapis legit Anda akan makan karamel Anda akan makan Apalagi Banyak banget lah intinya Dan semua itu rata-rata tinggi gula dan tinggi karbohidrat Nah pada saat Anda mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi gula Tinggi karbohidrat Itu semua nanti akan dikonversi Akan diubah menjadi gula Dalam bentuk gula ya Jadi Ada enzim yang akan mengubah Karbohidrat Menjadi Glukosa Nah pada saat Makanan-makanan itu berubah menjadi glukosa Maka otomatis gula di dalam barang Anda akan tinggi Dan bahkan melonjak tajam gitu ya Kalau gak percaya Anda sebaiknya menyediakan Apa namanya Alat untuk ukur gula gitu ya Coba aja Anda Satu hari Silaturohim Di rumah orang-orang Anda makan semua makanan-makanan yang tinggi gula dan tinggi karbohidrat Dan setelah itu sekitar 2 atau 3 jam periksa gula darah Anda Apakah melonjak tajam atau enggak Biasanya melonjak tajam banget Saya pernah dulu memeriksa Itu dari gula darah 90 Setelah makan makanan kue-kue lebaran yang tinggi gula dan macem-macem itu semuanya Itu gula darah yang bisa sampai 150 Jadi tinggi banget Nah pada saat gula darah Anda tinggi banget itu Maka tubuh akan memproduksi yang namanya Hormon Insulin Jadi pankreas Anda akan memproduksi yang namanya hormon insulin Nah hormon insulin ini Dia akan masuk ke dalam darah Untuk mengangkut lemak-lemak Eh Untuk mengangkut kelebihan gula tadi Nah kelebihan gula ini akan dibawa menuju sel untuk dibakar Tapi karena Gulanya terlalu tinggi Dan hormon insulin yang diproduksi terlalu banyak Akhirnya sel ini dia Menolak insulin Jadi Islanya insulin resistant Nah jadi insulin itu kan dia datang Dia menuju sel ya Saya gambarkan seperti ini Insulin itu akan membuka Yang namanya insulin reseptor Seperti ini Nah pada saat insulin itu masuk dalam insulin reseptor Ada Tempat lain yang namanya glute Glute 4 itu terbuka Nah gula itu akan masuk lewat sini Nah jadi gula yang dibawa oleh insulin akan masuk ke dalam sel Nah kalau ini terjadi Maka gula darah kita akan turun Karena akan dibakar oleh sel Nah masalahnya Karena insulin kita itu tinggi Akibat gula darah yang selalu tinggi Lama-lama sel itu tidak mau pada saat Dimasukin insulin Nah konsekuensinya Kalau insulin ini tidak bisa masuk Maka gula pun tidak bisa masuk di sini Karena glute 4 atau tempat masuknya gula itu hanya akan terbuka pada saat insulin bisa masuk dalam insulin reseptor Nah seperti ini ya Tapi kalau ini tidak masuk Ini juga tidak bisa masuk Nah pada saat itu terjadi Maka kelebihan gula di dalam darah Itu tetap harus dibuang Dibuangnya menuju mana? Menuju liver Dan liver akan mengubahnya menjadi lemak Dan lemak itu kemudian disimpan di dalam tubuh Anda Jadi semakin tinggi hormon kortisol Anda Akibat terlalu lelah Akibat Anda terlalu banyak begadang Akibat Anda terlalu stres Maka gula yang diproduksi akan makin besar Semakin banyak makanan-makanan berkarbo Dan tinggi gula yang Anda konsumsi Otomatis gula darah Anda akan melonjak tajam Dan semakin banyak gula yang ada di dalam darah Maka akan semakin banyak gula yang akan diubah menjadi lemak badan Dan semakin banyak lemak badan yang diproduksi oleh liver Akibat kelebihan gula di dalam darah Maka tinggulan lemak di dalam tubuh Anda akan semakin banyak Itu yang membuat Anda semakin gendut Itu yang membuat lingkar pinggang semakin gede Yang membuat pipi semakin cabi Yang membuat lengan semakin menggelanggir dan lain sebagainya Jadi kalau ditanya Mengapa pada saat setelah hari raya Banyak orang yang mengalami obesitas Banyak orang yang menggendut tiba-tiba Alasannya karena pasti gula darahnya tinggi Dan kelebihan gula tersebut akan diubah menjadi lemak badan Dan itu yang membuat size kita semakin besar Itu saja Nanti kita jumpa lagi di video berikutnya Kalau saya ada waktu Saya coba akan bikin video Tapi mohon maaf kalau ada beberapa belepotan Karena ini saya tidak bawa laptop Jadi videonya real direkam dari HP Langsung diposting Tanpa editing sama sekali Sampai jumpa di video berikutnya Saya Dika Marendra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh